Banjir yang merendam desa Teluk Lancang, Kecamatan Tujuk Koto saat ini sudah mulai surut. Tampak sampah-sampah tertinggal dan lumpur masih menempel di rumah korban banjir. Surutnya air ini membuat korban telah kembali dan membersihkan rumahnya masing-masing. Bahkan barang-barang elektronik yang sebelumnya diangkut telah dibawa kembali ke rumah. Kepala BPPD ke Bupatan Tebo, Hari Sugiyarto mengaku BPPD telah menarik personil dan juga membuka tenda yang sebelumnya terpasang, pasalnya semua pengungsi sudah kembali ke rumah mereka. Saat ini tim reaksi cepat atau TRC tetap melakukan patroli bersama instansi terkait di daerah liran sungai atau DAS untuk mengetahui dan mendata warga yang terkena dampak banjir. Kami sudah menyiapkan personil untuk patroli, untuk antisipasi hal-hal yang perlu kita tangani darurat bersama instansi terkait yang pagi hari ini ya, pagi tadi telah kami rapat rapat terbatas untuk kesiapan menghadapi banjir di lapangan. Hari Sugiyarto menambahkan meskipun telah kembali ke rumah masing-masing. Namun BPPD tetap menghimbau warga untuk waspada dengan banjir kiriman dari Damas Raya Sumbar. Pasalnya BMKG Jambi melaporkan jika intensitas hujan akan terjadi hingga bulan Januari mendatang. Arief Rizal, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!